assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya hardy di bukan rahasia nah kali ini bro bayu ardi akan membagi-bagikan ilmunya ya sekarang bisa dibilang bukan rahasia lagi lah kalau dulu itu era-era zaman dulu nah ini bro ardi bagi-bagi yuk kita tanya langsung sama bro ardi seringnya apa nih Om bro nih bawa karburator bawa apa nih peralatan-peralatan nyuntik mesin apa mau nyuntik apa ini gimana bro atau biar maksudnya fungsi mengetes fungsi namanya ptp apa ptp ptp mana sih ptp oh itu namanya ptp singkatannya apa tuh ptp ptp singkatannya vakum transmitting wakum last meeting paul gunanya buat apa nih bro jadi jadi untuk mengatur ritme gerak pahamu ya jadi aku betul enggak kalau-kalau semua Oke warna Oke nanti ada warna apa aja nih yang diketahui sharing buat teman-teman semua warna abu-abu Aduh warna babu ini letaknya dibelakang ya di untuk gerakin dashboard dashboard Oke ini tepat wakum cok wakum cok warna merah warna merah ya Hai mana warna merah tadi ya Oke sih merah hitam dan hitam terus ada faktor buat postering 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 ketika kita belok mata oke warnanya biru biru hitam apa hijau sih selanjutnya Oh nggak boleh sembarangan pasang ya Oh gitu makanya dikasih warna berbeda Oh itu maksudnya kemampuan udara yang dihisap ya jadi nggak boleh-boleh nggak boleh udah kebalik teman-teman capek tuh orang insinyur Jepang ngasih warna oke oke lanjut bro jadi apalagi setiap warna ini ya punya saya beda-beda ya kalau setelah ini semakin semakin longgar ah setengahnya semakin rapat kalau merah semakin rapat jadi jadi kerja sih ini sesuai disesuaikan pakum-pakum itu ya misalkan ini bacok ya oke kita bacok jadi eh si pakum cok ini butuh geraknya lambat sesuai dengan paraksana mesin rambatan paraksana mesin jadi skep ini nggak boleh terbuka mendadar nggak boleh cok cok gitu ya pengaruhnya sama konsumsi bensin Oh ya 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 lanjut bro jadi memang harus sesuai ini nggak boleh kebalik kebalik ini cepat mana mesin mendadar panasnya nggak ada ini kalau istilah FM tuh kalau misalkan naik dari 3000 atau 4000 pas dilepas gas nggak langsung nol gitu ya bro untuk menahan trotel ketika deselerasi hmm oke ketika kita gas berhasil jadi tahan pada sport yang nahan ini itu yang bikin gerakannya halus hmm nah hanya turutnya apa gitu eh fungsinya ada untuk untuk membakar bisa bensin dari aklarasi oh itu nggak koros emang dikirim lebih efisien gitu nah gimana kita tahu fungsinya fungsi apa enggak nih kita terus pakai ini masih bagus sama oh kirain buat nyuntik sapi iya hahaha dokter bener ini dokter karbu nih kayaknya ini nah nih percobaan sederhana teman-teman agak sedikit bro ini agak belum yang dikeluarin ngetes itu loh apa namanya eh pressure gates ya yang ada pressure gate nya ya untuk ngetes kevakuman iya betul kalau dimana ya kayak dipinjemah sandal nggak dibawa pulang nih hahaha nggak apa-apa ya biar diingat enggak masalahnya punya dia juga hahaha ini dia nih temen-temen nah ini dia biar tuh temen-temen bisa lihat nah tuh nah ini lost nih lost pastinya nggak ada gelembung enggak artinya kalau misalnya kita balik eh eh kasar gitu ya eh 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 kita lihat ya ini dibalik nih temen-temen nih hitamnya di bawah wah sekarang saya tahu hebat ya nah kalau tadi kasar kasar sama ya kayak ada perubahan ya terlalu reaktif gitu oh iya 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 itu kalau ganti ini warna biru-biru coba biru tuh biru coba warna biru ini kelong Ini kalau nggak sampai subscribe ya ini, kebangetan ini asli, kalau nggak sampai subscribe maka kebangetan ini, biar beliau-beliau ini terus berkreasi, karena di AC tidak pernah mengintervensi, menyuruh, ataupun apalagi membayar untuk ini, ini nggak sama sekali. Jadi karena kebetulan kita sering ngobrol ya, jadi kita itu banyak media, di AC nggak bisa berbagi praktek itu untuk didokumentasi, untuk di-share, makanya Mas Hardy sama Mas Bayu ini bisa dibilang berkolaborasi ya tentunya sambil kita saling mengkoreksi satu sama lain ya, kalau kita kan cuma menang dipraktisi aja. Jadi, ini cakep banget ini konten, mungkin inilah satu-satunya konten yang terbaik Starlet, tinggal lalu nanti. Lanjut, bro, tadi bro, biru. Ini yang biru dengan posisi hitam di bawah. Itu sampai gemeteran, mencetnya. Ini berarti kalau pas kita vakum kita nggak beres gitu, ya udah langsung maru banget ya? Ngaru, ngaru sama dia ya ntar. Iya, 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 iya. Emang itu ya? Wui, itu henteng banget dah. Artinya, setiap orang punya sistem kita juga. Tapi yang jadi masalah itu gini loh, ada juga kan orang berpikir gini, karbu ini susah katanya gitu kan. Karbu Starlet ya? Enggak, yang auto-choke. Yang auto-choke ini kan memang, apa namanya, karena kan kalau kita lihat tadi kan, dia memang untuk mengejar efisiensi kinerja dia yang memang lebih bagus dari generasi sebelumnya kan. Tapi nggak sedikit orang ngomong, ini susah pakai ganti yang tahun tua. Nah, sebenarnya masalahnya mau bukan di susahnya, karena ya kemampuannya belum mampu buat lari ke sana. Belum nangkep ya ilmunya. Jadi sebagai customer, kita mau sekutu cerdas. Harus ada dalam tanda butyip itu, sekian persen nggak berjaya sama mekanik atau teknis. Itu wajib, harus berjaya. Aduh, ini pos bengkel yang bongkar asli aja ini. Sebenarnya buat kontrol juga ya mas ya. Betul-betul. Lagi ya bro, ini apa lagi ya bro yang mau di-share. Fungsi dari vakum suntik ini enaknya kita bisa ngetes vakum-vakum di karburator. Oh, ini ada bisa dites juga yang lain ya bro. Misalkan, kita nggak tahu, misalkan vakum total kedua nih sekundari. Kalau kita di gas tinggi kok, masih berat aja masih. Ternyata nggak ngebuka. Kalau nggak ngebuka, vakumnya bocor. Pakumnya bocor. Jadi biar kita tahu vakum dia sebenarnya, kita pake aja. Ini koknya udah kebuka aja nih ya. Nah, ini vakum buat total sekundari. Nah, ini saya zoom dulu kita sedikit. Oke. Iya, ini selang paku. Masukannya dia. Kita tarik. Tuh, gerakan. Gerak. Kalau gerak berarti nggak bocor. Tuh. Kok berarti gerak? Jadi, kita nggak perlu nyedot-nyedot pake mulut. Kalau udah biasa nyedot-nyedot pake gitu, makan tutup megabang banget. Sumpah sedotannya pakumnya kuat. Bipirnya pakum cok. Oke, ini di tes nih lagi. Ini ya. Oh, masih bagus. Oke. Terus, yang bawah, bisa nggak? Yang pakum muda. Muat nggak? Muat, nggak? Pakum coklat juga ya. Tadi ini masih terpasang. Oh, gerakan. Oh, gerakan. Oh, iya tuh ya naik turun tetap teman. Berarti masih fungsi. Jadi, kalau kita tahu masih fungsi gini, jadi enak. Jadi, mobil ketawa. Jadi, bisa di deteksi yang mana kalau terusakan yang lainnya. Betul. Terus akum AC. Oh, ideal up. Ini temen-temen nih. Jadi, maksudnya ada apa? Saya. Wah, masih naik. Seterusnya masih kerja. Jadi, nggak saya pakai mulut. Bisa jontar nanti. Ini, ini. Ini karena terkunci. Sama-sama. 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 Untuk juga. Ya, kira-kira itu. Itu aja, bro. Trik-trik. 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 Untuk merawat karbu. Oke. Itu aja, teman-teman. Rahasianya dibongkar oleh Bro Ardi. Bayu Ardi. Ini buat pengetahuan teman-teman semua. Semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya dari video vlog kali ini. Doakan kami agar terus berkarya dan men-sharing semua ilmu-ilmu yang ada tentang perstarletan. Oke. Assalamualaikum. selamat menikmati